Intro Upaya Pemkap Magetan untuk menekan peredaran rokok ilegal terus dilakukan Gempur rokok ilegal yang digelar dalam bentuk talk show dilaksanakan kembali oleh Satpol PP dan Damkar Magetan Kali ini menyasar masyarakat di Kecamatan Bendo dengan menggelar talk show pencegahan rokok ilegal Di lapangan Desa Belotan, Kecamatan Bendo Magetan pada Sabtu siang Kepala Satpol PP dan Damkar Magetan Rudy Harsono menjelaskan sosialisasi sebagai kegiatan rutin Dalam rangka pencegahan peredaran rokok ilegal dengan melibatkan pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat sekitar Sosialisasi adalah supaya masyarakat mengetahui dan paham betul dari ciri rokok ilegal Serta sanksi hukum bagi produsen maupun pengejar rokok ilegal Harapannya akan tinggul Harapannya akan menunjukkan partisipasi aktiv masyarakat dalam mencegah dan menanggap peredaran rokok ilegal Talk show yang dipandu oleh Kabit Penegakan Perda Satpol PP dan Damkar Magetan Gunendar Menekankan ciri-ciri rokok ilegal sekaligus sanksi pidananya Ciri-ciri rokok ilegal dapat dilihat dengan beberapa ciri yaitu rokok polos atau tanpa pita cukai, pita cukai palsu, pita cukai bekas atau pita cukai yang bukan peruntukannya Dengan mengenal ciri-ciri rokok ilegal, masyarakat diharapkan bisa membantu mencegah dengan tidak memproduksi, membeli atau mengkonsumsi Kalau menemukan, tak perlu jauh-jauh lapor ke Bia Cukai Madiun, akan tetapi bisa ke kepolisian terdekat Penduduk Magetan yang jumlahnya berdasarkan hasil sensus penduduk BPS tahun 2020, 670 ribu Kita ambil 100 ribu saja Maka dalam sehari Kabupaten Magetan sudah menyebang sebesar 720 juta rupiah Banyak sekali, itu baru sehari Kalau sebulan Kalau setahun Nah, berarti Magetan kalau Panjenangan Nungun Sewu menggunakan rokok resmi Tidak dilekati pita cukai palsu Maka jenang sudah membuat Indonesia lebih kuat perharinya 720 juta rupiah Perhari, per bulan seperti apa, per tahun seperti apa Kalau kita mau, betul-betul konsekuen, ingin membuat Indonesia lebih kuat Caranya cukup, Upami Panjenangan adalah perokok-perokok yang resmi maun Dan kita cukai pun kok gaya palsu, barang tak seperti apa Jelas, karena ada unsur nilai pajak yang sepertimekan besar Ada orang-orang atau oklum-oklum yang tidak bertanggung jawab Dia ingin memalsukan kita cukai Bupati Magetan Suprawoto yang membuka acara talk show pencegahan rokok ilegal menjelaskan Konsep acara dibentuk dengan melibatkan semua pihak Pemerintah kecamatan, desa, masyarakat dan pelaku UMKM agar ekonomi masyarakat bisa bangkit Bagi perokok, Bupati mewanti-wanti untuk tidak membeli rokok ilegal Karena bisa merugikan negara Pajak yang dibayarkan saat membeli rokok legal menjadi pemasukan khas negara yang manfaatnya untuk pembangunan Dan ini adalah salah satunya cara kita sosialisasi rokok ilegal dengan cara membuat dialog tetapi dengan menghadirkan semua komponen Baik UMKM, baik anak-anak bisa tampil di depan Kesenianya juga bisa tampil dan seterusnya Ini adalah salah satu ikhtiar kita Bagi yang merokok, beli rokok yang legal Karena begitu membeli rokok yang legal artinya ikut menyumbang pajak kepada negara Untuk apa pajak dari negara, yang masuk ke negara untuk pembangunan Bangun jalan, bangun rumah sakit Bagi yang berkata, yang masuk ke negara untuk pembangunan Tokso penjagaan rokok ilegal dilaksanakan di Belotan Bendo Digelar sejak pagi, dimulai dengan senang bersama, jalan sehat, tari dan juga pertunjukan seni musik M. Ramzi, JTV, Magetan